Intro Aktris baru semakin banyak yang bermunculan Wajar karena Bollywood semakin berkembang dalam produksi filmnya Ada yang masuk dengan jalur model, jalur koneksi superstar hingga jalur orang tua Anehnya zaman sekarang orang segampang itu masuk Bollywood Tapi mudah juga untuk dilupakan Ada beberapa bagian kecilnya membuat film yang bagus Tapi tahun-tahun berikutnya aktris-aktris ini belum mendapatkan pengakuannya Mungkin mereka terlalu banyak untuk diakui ya teman-teman Ini disebabkan karena semua orang sudah mampu membuat suatu film Atau bisa saja karena aktris ini belum cukup kompeten membawa filmnya sendiri Nah siapa saja aktris yang masih jalan di tempat setelah bertahun-tahun di industri film Bollywood? Mimi adalah satu-satunya karya yang bisa diacungi jempol dari Kriti Senan Antara sebelum dan sesudah film Mimi, Kriti masih sebagai aktris biasa saja di Bollywood Sudah 8 tahun Kriti berkarir di industri film Jika dibandingkan dengan Depika, Kriti baru mengejarnya 40% Padahal Kriti dan Depika ini sama-sama sudah menjadi bagian dari film sukses Akshay dan Khan Kriti terus hadir di film tapi perannya tak bisa mencuri perhatian Bahkan tahun-tahun mendatang Kriti punya beberapa film yang akan rilis Pilihan sutradaranya harus dipertanyakan Mengapa mereka terus menempatkan Kriti di peranan tidak membantu karirnya Apakah karena kecantikannya atau karena bakatnya? Bicara mengenai bakat Kriti cukup lebih berbakat dalam hal akting Nah apa menurut kalian Kriti kurang dimanfaatkan oleh Bollywood? Ataukah karena Kriti tidak didukung oleh rumah produksi ternama ya? Tapsi Panu adalah mantan konten Miss yang dikatakan jelek saat ia ingin masuk Bollywood Ia lalu bekerja di industri Tamil dan terbilang sukses Pindah ke Bollywood ia dicemoo dengan sebutan aktris selatan Nah Tapsi ini kurang lebih sama dengan pemilihan film Kang Genaranauts Walaupun ia tak seterkenal Kang Genaranauts Tapi ia lebih produktif dari Kang Genarana untuk urusan film Hanya saja beberapa film yang ia kerjakan jarang sekali terdengar di publik luas Inilah yang menjadikan Tapsi Panu belum mendapatkan hak yang layak sebagai aktris Padahal kalau kalian perhatikan filmnya, semua filmnya adalah tema sosial Jarang film itu dipromosikan karena bukan dari produksi label besar Bollywood Tapsi selalu totalitas telah membentuk karakter yang ia perankan Mungkin ini yang harus diperhatikan Bollywood ya Daripada anak-anak bintang yang cuma tampil glamor Radika Apte benar adalah satu aktris yang tak pernah cacat dalam aktingnya Apakah dia dimanfaatkan dengan cukup atau tidak jawabannya cukup lebih Tapi kebanyakan filmnya tidak ditampilkan di layar lebar Film-filmnya di Netflix cukup baik, menjadi favorit penonton Tapi mimin yakin kalian tidak pernah mendengarnya Seperti misalnya Fobia, Gol, Parch, Rat Akeli hingga Manji Radika Apte sudah hadir di industri film sejak tahun 2005 Ia sudah berikting di banyak industri film seperti Marathi, Telugu, Bengali hingga film berbahasa Inggris Perannya adalah peran yang sangat tidak biasa Dia tidak malu untuk tampil tidak cantik untuk filmnya Untuk itu dia benar butuh satu pengakuan besar di Bollywood Dia harusnya lebih banyak bekerja di layar lebar Film layar lebarnya yang terkenal sejauh ini hanya andadun dengan peran kecil Dan sepertinya akan terulang lagi di fikram feda yang akan datang Huma Kureshi adalah korban kejamnya Bollywood kepada wanita yang kurang bertubuh indah Karirnya terhalangi karena looknya yang terlihat cukup dewasa Dia pertama kali diperkenalkan di film Gangs of Wesipur 2012 Tapi ia tidak cukup dihiraukan meski tampil dengan baik Ia mengerjakan banyak film berkenerja dengan baik setelah itu Tapi anehnya Huma tidak menjadi pusat perhatian Dibat lapor di mana ia berperan sebagai PSK Harusnya ia lebih mendapatkan kesempatan lebih baik ke depannya Tapi karena memang looknya yang tidak seperti Alia atau Shrada Huma terus dikebelakangkan Jarang sekalian bahkan tahu nama aktris yang satu ini Terakhir kali Huma tampil di film Sanji Dileban Sali Sebagai cameo lagu Ganggu by Katia Wadi Berkat bakatnya itulah Sanji akan memperkerjakannya di film terbarunya Hiramandi Huma sudah berkali-kali membuktikan Bahwa menjadi aktor yang lebih baik lebih penting daripada menjadi aktor bintang Suara Baskar Dia terkenal karena beberapa peran dewasanya dalam film Hanya karena peran inilah dia sering dibicarakan oleh penonton Orang cuma terus menonton potongan adegan-adegan dewasanya di internet Memang dia adalah aktris yang tidak pernah berpikir dua kali melakukan hal berani pada filmnya Ia berani tanpa memakai busana untuk masuk ke dalam karakter film Tapi seberani apapun suara Baskar dalam perannya Ia tidak pernah diperhitungkan di industri film Orang menyebutnya sebagai aktris kelas C Aktris yang hanya sukses karena ikut serta dalam film besar yang sukses Ia akan sukses kalau menjadi pendukung film aktor besar Dan ia akan gagal kalau itu adalah film solonya Satu-satunya alasan ia bisa terus menjadi pembicaraan publik Karena kontroversi-kontroversinya di Twitter Dia harusnya menjadi teman yang baik untuk Kang Gena Tapi sebaliknya mereka adalah musuhan Tara Sutaria populer setelah membintangi film yang dibuat oleh Karan Johar Memang Tara Sutaria baru tiga tahun berkarir di industri film Tiga tahun mungkin masih sangat muda untuk kita menyebutnya biasa saja Tapi kalau kita menghitung berapa banyak film yang ia sudah kerjakan Sepertinya Tara sudah terlambat untuk naik tangga karirnya Ia sudah mendapatkan peran-peran yang cukup penjanjikan Tapi peran itu nilainya sangat lemah pada faktanya Mungkin karena ia selalu bekerja di film-film yang kurang matang ceritanya Akhirnya perannya juga ikut tidak tereksekusi dengan baik Ia baru saja merilis film Ick Vendo yang sepertinya Ia tidak bisa berbuat lebih dalam film itu Tara hanya tidak mendapatkan film yang tepat untuk bakatnya Ia terlalu sia-sia jika harus menjadi pemanis saja di dalam sebuah film Atia Shetty bukan cuma jalan di tempat di Bollywood Sepertinya karirnya sudah berakhir saat ini Atia memulai debutnya di tahun 2015 dengan film Hero Dia membuat dua film setelahnya Gagal di bioskop tapi cukup baik di Netflix Dia sudah berada tujuh tahun di industri film tanpa ada klaim ketenaran Walaupun dia anak Sunil Shetty sekalipun Orang-orang menyebutnya sebagai aktris yang tidak cantik Juga aktris yang kurang berbakat Atia akan laku sebagai model jika dilihat dari paras dan penampilannya Antara dua film pertamanya dengan film ketiganya Atia Shetty harus nganggur selama dua tahun Dan setelah film ketiganya itu di tahun 2019 Atia tak terdengar lagi dengan proyek film mendatangnya Mungkin itu terakhir kalinya Atia berkesempatan membuktikan dirinya Kalaupun itu mungkin akhir dari karirnya Setidaknya ia tampil dengan baik di film terakhirnya tersebut Itulah beberapa kris baru yang tidak besar-besar setelah bertahun-tahun berkarir Hanya menjadi aktor yang baik mungkin terhormat bagi diri sendiri Tapi itu memalukan di dunia entertainment Sementara hanya menjadi aktor bintang Baik untuk ketenaran publik Asal kuat saja untuk menghadapi komentar orang pada aktingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!